selamat menikmati selahirkan bukan nifasnya kalau tidak nifas berarti habis habis sesat kemudian dia mandi kalau memungkinkan ya mandi kemudian solatnya kalau tidak mungkin mandi maka tayamung tayamung ganti tayamung sudah pernah kita bahas ya Pak masalah tayamung ya belum ya ya Insyaallah nanti kita bahas tentang tayamung setelah mandi tayamung juga masalah yang terkait dengan masjid ulfain dan sebagainya jadi wajib mandi Pak ya mandi kemudian setelah itu wajib sholat kalau tidak mandi tidak bisa mandi mandi karena luka Pak ya luka bekas itu soletan itu ya pakai tayamung wajib mandi yaitu karena tidak keluar nifasnya bayar dan luar nifas sudah habis melahirkan wajib sudah wajib sholat tidak nunggu 40 hari ini perlu dikasih tahu ibu-ibu yang yang sesar itu ya teman-temannya ketangganya ya tetap wajib wajib sholat sudah karena tidak keluar dari nifas selamat menikmati